Intro Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Match Day pada Juni 2023 Palestina akan menjadi lawan berat bagi skuad Garuda Indonesia dan Palestina tercatat baru bentrok satu kali di lapangan hijau Itu terjadi pada sebuah laga percayaan batan di Stadion Manahan Solo pada 22 Agustus 2011 silam Tuan rumah masih terlalu berkasa saat itu Kemenangan 4-1 berhasil direbut Bambang Pamungkas dan kawan-kawan meski kebobolan lebih dulu Kedati pernah menang besar 12 tahun silam Palestina sama sekali bukan lawan muda jika melirik sepak terjang tim berjuluk Lion of Canaan itu Sebab Palestina menunjukkan konsistensi setidaknya dalam 3 tahun terakhir Sejak debut di Piala Asia 2015 Tim yang kini ditangani Makram Dabob itu Selalu lolos ke putaran final panggung tertinggi sepak bola tingkat benua Meski tidak pernah lolos dari fase grup Langganan menjadi peserta Piala Asia mengisyaratkan Bahwa level Palestina berada di atas Indonesia saat ini Peringkat 93 dunia menjadi salah satu buktinya Selain itu Palestina dibawah kendali Dabob yang kerap mendapatkan kritik Ternyata berhasil melibas Uzbekistan, Singapura, dan Yaman di kualifikasi Piala Dunia 2022 Sayangnya langkah mereka berakhir di posisi ketiga babak kualifikasi grup D Palestina juga sedang berada di atas angin Usai menang 2-1 atas Bahrain di FIFA Max Day Maret lalu Hal-hal seperti ini perlu menjadi catatan Sintayong dalam meramu formula yang tepat Demi hasil maksimal pada pertemuan bulan depan Belum lagi kehadiran beberapa pemain Palestina yang sudah malang melintang di berbagai kompetisi internasional Salah satu, Kipur Mereka, Amer Kadora, merupakan pegawai klub kasta kedua Swedia Lanskrona Boys Kemudian pemain klub Liga Israel Makabi Bnei Reine, Abdallah Jaber Diperkirakan juga akan berangkat ke Indonesia Oleh karena itu Sintayong perlu memperhatikan nama-nama pemain Palestina Yang berpotensi dapat menebar ancaman Selain itu, dia juga perlu menyusun squad dari sekarang Setelah Indonesia menuntaskan tugas DC Games 2023 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax